Intro Oke, jadi Siang ini kita akan Terangkan semua Petolikara Tapi Saya akan dibonceng Tidak akan menggunakan motor ini Karena kemarin Seperti ada trouble Jadi motor ini juga saya takut Untuk bawa jauh-jauh Dari Wamena Bukan apa-apa Dia bengkel disini sangat mahal Jadi Hari ini motor disarakan dulu Tidak ikut Saya dibonceng oleh Teman-teman disini saja Oke Yuk Kalau gitu kita Siap Kita lagi pada Isi bensin Disini Harga NCRannya 18.000 Per liter Tapi juga katanya Di SPBU Harga disana Sekitar 15-16.000 Per liter Selamat menikmati jadi kita sudah tiba di puncak mega menuju ke arah karumbaga dan kita berada di ketinggian 3380 meter dan bisa dibilang ini adalah jalan aspal paling tertinggi yang ada di Indonesia dan ini hanya ada di Papua ini karumbaga masih 3300 sementara masih ada lagi yang lebih tinggi yaitu 3600 yang berada di daerah Habima temperatur mungkin sekitar 12 derajat ini sangat dingin sekali ditambah lagi cuaca berkabut dan sedikit kerimis kita masih akan lanjut turun menuju ke karumbaga atau tolikara mungkin sekitar satu jam lagi kita sudah tiba di daerah tolikara atau karumbaga selamat menikmati sudah sampai di tolikara kita isi bansin dulu kita moto berapa di sini saya dibonceng sama Bang Awe pakai skinnya VLX tapi mesinnya Tiger bagaimana Kalisa sudah di atas awan kita sudah di atas awan tapi lebih hangat ya dibanding tadi di atasnya belum tahu karena kita baru sampai kan ya mungkin badan masih panas jangan tunggu habisin berapa satu liter ya 25 25 oh saya kira sudah sampai 30 ke atas kita sudah di persimpangan antara karumbaga karumbaga ke kanan kita lihat apa tolikara nah kalau lurus ini adalah Puncak Jaya untuk lengan kesini Kuala mena kesana puncak Jaya untap Hai Hai sayang motor saya tidak sampai sini karena kalau dipaksakan nanti tulang lagi kemarin di landi jaya sudah setengah jalan tiba-tiba harus pulang lagi ini ada pesawat yang akan segera mendarat dia berputar dulu nah ini dia mendarat oke ini pesawat yang tadi landi sekarang take off gitulah kira-kira pemirsa pagi hari kita nangkrong di depan bandara sambil liatin pesawat lewat tapi disini pesawatnya rata-rata pesawat apa namanya itu baling-baling jadi pesawat-pesawat kecil karena landasan pesawatnya juga menurun seperti ini menurun nah turun situ nah turun situ jadi cocoknya untuk pesawat-pesawat baling-baling atau pesawat-pesawat kecil kalau pesawat-pesawat besar begitu dia landing dari sini karena ini langsung menanjak ya tidak datar jadi tadi pun begitu dia dia hanya sampai di jajaran apa tuh di jajaran sini saja baru dia langsung naik tidak apa menghabiskan dulu runway-nya oke nanti mungkin jam 9.10 kita akan mulai lanjut jalan lagi ini masih jam 8 pagi kita masih menikmati suasana hangatnya pagi hari di depan bandara saya lanjut dulu berjemur ya hangat ini soalnya cuaca ini lumayan dingin tadi pagi sekarang jadi hangat karena matahari sudah turun jam 9 pagi persiapan lanjut jalan menuju ke Memramo Tengah dan nanti pulang ke Wamina oke saya di belakang tuh diponceng sebelum turun mengganti oli wah ya memang garang kalau yang ini yang ini garang memang ini ganti oli mesran apa beda sendiri oli motor lain apa ini kailik cerep pake yang malu ini apa ini tinggir ini mesran beda sendiri ya oli sesat kalau yang malu itu oli terbaik di sini oli terbaik di Papua di Papua pegunungan motor apapun olinya ya malu nah ini beda sendiri nih oli sesat itu kesana ke puncak jaya kesini ke Wamina selamat menikmati 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 komentar menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton